Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala kita sekitar pemuda, rejeki diperlancar, amin. Hari ini perusahaan akan berbagi bagaimana caranya menyambungkan, mencerminkan tampilan Android kita ke head unit daripada All New Kalia yang sudah mempunyai tiling. Ini bisa Anda sambungkan dari All New Kalia tahun 2022, mulai produksi bulan Juli sampai dengan tahun 2023. Apa saja yang Anda butuhkan, bagaimana langkah-langkahnya, ikuti dalam video ini. Sebelum lanjut, bantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa klikkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Predis Timah Tupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, hubungi 0853-620-72000 atau 0811-612-2000. Ikuti terus ya. Predis Timah Tupang sudah di dalam interior daripada All New Kalia. Kalia TPG yang NIC 2023, tahun 2023. Ini, yang bisa sambung ke tiling itu adalah yang All New Kalia ya, yang model baru, nanti yang sudah punya kamera mundur, yang langit-langitnya sudah warna hitam. Sudah kamera mundur bawaan ya, bukan yang aksesoris. Langkah awalnya, kita hidupkan ke listrikan dengan kita posisikan ke on. Ini, sudah on. Ini, Toyota. Kita hidupkan ke listrikan. Yang kita butuhkan lagi, kita harus punya Android. Dan kita harus download yang namanya T-Link. Ini aplikasi T-Link. Baru kabel data. Pastikan kabel datanya support ya. Kalau bisa, original. Kita aktifkan dulu. Headnetnya, kita setuju. Kita tutup. Langkah awal, kita ke pengaturan. Ini yang pengaturan. Tekan yang ini yang tengah. Antara home. Ini untuk mute. Ini untuk pengaturan. Baru ke sistem. Satu, dua, tiga. Yang ketiga. Baru ke konektivitas. Baru Bluetooth. Ini Bluetooth sudah. Auto pairing sudah. Nama device-nya car multimedia. Pinnya nolnya empat kali. Baru kita ke head unit. Kita ke Android. Kita aktifkan Bluetooth. Bluetooth. Cari call multimedia. Yang paling bawah ya. Yang paling bawah. Pemasangan. Oke. Pasangkan. Selesai. Di sini. Pastikan pilihannya. Telepon satu. Bluetooth audio. Dan T-Link. Pastikan ketiga ini. Anda pilih. Kita ya. Di sini memproses. Di head unit-nya memproses. Kita tunggu dulu. Oke. Baru ada perintah. Ijinkan akses. Boleh kan. Jadi itu nanti fungsinya pada saat kita pakai Bluetooth ya. Untuk memakai nilai untuk melapon. Oke. Selanjutnya. Kita ke T-Link sini. Kita ke T-Link. Baru kita ke. Sambungkan yang ini. Sambungkan. ke port USB. Oke. Ini sudah kita sambungkan. Baru kita ke home. Baru kita ke T-Link. Menunggu. Konektivitas perangkat. Ini sudah ini ya. Ini sudah. Kita tes. Volume-nya sudah berfungsi. Berarti Bluetooth sudah jalan. Kita ke T-Link. Di T-Link. T-Link. Ini belum. Ini ya. Ini berarti. Bluetooth audio sudah pasti bisa. Tapi dia T-Link-nya. Tidak bisa. Tes dulu. Tidak bisa. Kita tes. Kita tes. Ke. Bluetooth. Bluetooth sudah nyambung. Tapi T-Link tidak nyambung ya. Ini berarti. Dia tidak support ya. Kabelnya tidak support. Jadi kita coba nanti ganti pakai kabel yang lain ya. Channel Anda. Tapi kita tes dulu yang ini. Oke. Bluetooth-nya sudah. Sudah tersambung. Tapi dia tidak support dengan T-Link. Kita coba telpon. Ini juga sudah tersambung ya. Oke. Kita coba ganti kabel ya. Kita coba ganti kabel. Ini predisi mandupang. Akan coba kabel yang lain ya. Ini kita coba lagi. Kita colok di sini. Oke. Kita. Ke handphone-nya. Ini kita. Langsung muncul nih. Muncul kita mulai sekarang. Baru kita. Ke T-Link. Kalau sudah muncul peringatan ini. Anda akan memasuki mode T-Link. Kita setuju. Oke. Langsung ya. Sudah tercermin. Tampilan daripada. Android-nya. Tercermin di head unit-nya. Ini kita posisi pengaturannya. Kita bisa pindah-pindah ya. Kiri dan kanan. Dan bahkan kita bisa delete pakai ini. Ini kita. Langsung geser dari sini. Kita cari. YouTube. Langsung aja kita ke. Head unit-nya. YouTube. Ini kita tes volume. Oke. Jadi apa yang tampil di. Android tampil di head unit-nya. Kita kesini lagi. Kembali. Ini ke menu. Kamera. Kembali. Tampil. Semua sistem operasi yang ada di. Di handphone kita. Di Android kita. Bisa kita. Buka disini. Tinggal kita gunakan. Apa saja menu. Yang ada disini. Di head unit-nya ini. Yang tadi ada. Bluetooth. Berarti dia hanya. Suara saja. Bluetooth hanya suara. Tanpa mencerminkan gambar ya. Kita. Suaranya saja. Kontrol volume dari sini bisa. Langsung. Menu lagi di dalamnya ini. Ini ada radio. Yang bisa kita cari. A6 saluran paling kuat sinyalnya. AU2P. Ya. Dan kita bisa save ya. A6 salurannya. Untuk kontrolnya ini. Tekan ini sekali. Untuk berpindah di P1 sampai P6. Tekan lama untuk searching. Oke. Yang lainnya. Ada M. Toyota berisi tentang informasi. Emergency call. Telepon darurat. Dan Toyota di seluruh Indonesia. Alamat dan nomor telepon. Dan fasilitasnya. USB atau detect. Juga kita ada. Di pengaturan. Audionya. Kita bisa atur. Posisi speaker. Depan. Kiri. Kanan. Atau depan. Semua speaker. Kita juga bisa set. Di pengaturan. Sistem. Ini. Tampilannya. Latar belakang. Ini mau support ini. Mau ini. Kita bisa atur ya. Tampilan daripada. Latar belakang. Daripada. Head unitnya. Oke. Demikian tadi. Presi Matupang. Sudah menjelaskan. Bagaimana caranya. Menyambungkan. Mencerminkan. Tampilan daripada. Android kita. Tercermin di. Head unit. Daripada. All New Calia. 2023. Freddy juga. Sudah jelaskan. Bagaimana. Langkah. Dan. Apa saja yang dia butuhkan. Dan juga Freddy. Sudah jelaskan. Apa saja. Fitur yang ada pada. Head unit. All New Calia. 2023. Banyak promo spesial. Yang bisa dapatkan. Untuk. Pembelian. New Calia. Di bulan Mei 2023. Di antaranya. Masih ada di piringan DP. Mulai 20%. Tenor kredit. Bisa Anda pilih hingga. Lima tahun. Dapatkan juga. Hadiah langsung. Uang elektronik. Terima kasih. Sudah menonton. Sampai selesai. Semoga. 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 Mobil Toyota. Ipin Anda. Mobil Calia. Ipin Anda. Dapat. Anda. Wujudkan. Di bulan ini. Salam sehat. Buat kita. Semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!